Cina jadi satu-satunya kekuatan dunia yang berada di balik kesuksesan rekonsiliasi faksi-faksi di Palestina termasuk Hamas dan Fatah. Ibu kota Cina, Beijing, jadi saksi bersejarah perdamaian itu. Dari negeri terai bambu itu, Hamas dan Fatah sepakat membentuk pemerintahan satu payung untuk memimpin Gaza. Namun dalam rekam jejak diplomatik Cina, negara yang dipimpin Xi Jinping itu memang getol merangkul negara-negara Timur Tengah beberapa waktu terakhir. Pada 2023 lalu, Cina juga sukses menempatkan diri di balik rekonsiliasi Iran-Arab Saudi, dua negara yang sebelumnya dikenal sebagai musuh bebuyutan di Timur Tengah. Tak ayal, publik dikejutkan oleh kabar dari Beijing pada 10 Maret 2023 bahwa Iran-Arab Saudi mencapai kesepakatan rekonsiliasi atau normalisasi hubungan. Sebab sebelumnya, manuver Cina yang berusaha mendamaikan Iran-Arab Saudi tidak pernah terdengar dan terlihat di permukaan. Namun hanya berselang setahun, pergerakan diplomasi Cina di Timur Tengah bisa dibilang kembali membawa kejutan. Cina kembali tampil dengan membawa kabar bahwa berbagai faksi Palestina termasuk Hamas dan Fatah sepakat untuk mengakhiri perpecahan mereka dan membentuk pemerintahan persatuan nasional dalam perundingan di Cina yang berakhir pada Selasa 23 Juli 2024. Rekonsiliasi itu ditanda tangani oleh 14 faksi Palestina yang diadakan di ibu kota Cina dari 21 hingga 23 Juli 2024. Poin terpenting dari deklarasi Beijing ini adalah membentuk pemerintahan persatuan nasional Palestina untuk mengelola urusan warganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton